Petugas gabungan Polda Jambi menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau pekat dengan berpatroli menyisir sudut-sudut kota Jambi. Patroli tersebut difokuskan untuk mengintai geng motor yang berkeliaran. Dalam patroli tersebut, tim gabungan mengamankan seorang remaja yang sedang mabuk di pinggir jalan. Petugas gabungan Polda Jambi menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau pekat dengan berpatroli di kota Jambi serta menyisir sudut-sudut kota Jambi. Pada Rabu 8 Maret 2023 malam hari. Dalam patroli tersebut, tim gabungan menelusuri jalanan yang diduga sebagai sarang dan markas para gangster yang banyak meresahkan masyarakat Jambi. Dalam temuan pertama, tim gabungan memeriksa segerombolan anak muda yang sedang menongkrong di pinggir jalan. Polisi pun mengecek remaja tersebut satu persatu untuk mengetahui apakah mereka dalam pengaruh narkoba atau tidak. Polisi juga memeriksa sejumlah bagasi motor remaja tersebut untuk mencari senjata tajam. Namun tidak ditemukan tanda-tanda bahwa mereka dalam pengaruh narkoba dan membawa saja. Setelah melanjutkan perjalanan, tim gabungan melihat sejumlah remaja yang mencurigakan di jalanan talang baku. Melihat rombongan polisi yang berhenti di depan mereka, tak pikir panjang. Sekerombolan remaja itu pun langsung bergegas melarikan diri. Tak kalah ligat, tim gabungan pun langsung turun dari kendaraan dan berhasil mengamankan satu pemuda yang mencoba bersembunyi. Setelah diinterogasi di tempat, polisi melihat keanehan terhadap pemuda tersebut ditandai dengan adanya bau minuman beralkohol serta jawaban yang ia berikan tidak selaras dengan pertanyaan dari polisi. Tak bisa berdali, pemuda itu pun akhirnya diamankan tim gabungan dan dibawa ke poda Jambi untuk diinterogasi lebih lanjut. Fazil Jek TV melaporkan